Jangan mendekati kerbau yang sedang kotor Sulitnya kerbau itu senang soal yang kotor-kotor Bahkan kalau kerbau itu mandinya kan di lumpur Hampir sepanjang hidupnya kotor terus-panjang gitu ya Seringnya gitu ya, disukanya kotor-kotor Dia kalau bersih itu merasa belum mandi Kalau aneh makanya disebut kerbau ya Makanya jarang ada kerbau bersih Ditilik dari perilaku kerbau itu Nah di Jawa itu ada sesanti yang menasihati kita Agar berhati-hati kepada kerbau, kebu kupak Kerbau yang kotor Apa? Risiko pertama kita akan terciprat kekotorannya Secara Apa ya? Secara Leterlek Itu mudah dipahami Bener Ada lagi Nasihat Wongkang soleh kumpulono Ya Nek kebu kupak Adono Kan begitu? Ya ya Ojo cedak Kebu kupak Wongkang soleh kumpulono Ini kebalikannya Tapi Message-nya sama gitu ya Message-nya sama Nah Kenapa saya sebut ini adalah pengartian pertama Itu pengartian yang paling standar Yang mudah dibayangkan Betul Dan begitulah sebetulnya Betul Karena secara fisik pun kelihatan dan gampang gitu kan Lo kebu kotor Kalau lo dekat pasti kena kotor Sangat-sangat make sense banget gitu Dan sederhana banget gitu Dan Ini adalah standar pengaman yang paling valid dan paling general Paling umum Secara umum kita harus begini ini Harus begitu itu benar Penjelasannya adalah memang frekuensi itu menular Jadi Kita menguap saja Frekuensi kita itu nyampe ke teman bicara kita loh Ikut menguap gitu? Ada Ada tiba-tiba kemurungan-kemurungan yang tertularkan Oke Ada atmosfer-atmosfer kebosanan Yang tercerminkan di ruangan itu Oh iya bener Bener Aku Iya betul jadi inget bener Ketika misalnya aku lagi siaran gitu ya Teman siaranku nguap gitu Wah iya Aku jadi males Males Apa sih? Iya kan Tidak ada penonton konsernya Michael Jackson yang sedang menguap Gak ada Iya bener-bener Ya Bayangan Itu ada satu aja dari ribuan penontonnya Michael Jackson Yang dia sedang nyanyi Billy James misalnya Itu kok malah nguap gitu Michael Jackson bisa turun panggung ya Iya bener-bener Amplifikasi Amplifikasi terhadap perasaan itu menular Itu hal yang gak nampak gitu ya Gak nampak Tetapi presisi sebetulnya Oh Gak nampak tapi presisi dan bekerja dia secara presisi Oh Karena apa? Kekuatan indera kita kan terbatas Oke Nampak itu kan hanya nampak secara penglihatan Kita tidak bisa melihat gelombang Hmm Tapi bukan berarti gelombang itu tidak ada Bukannya radio ini kan Iya betul Maka kalau daya tahan kita itu Masih seukuran begitu Mending memang kita main aman Oh jocedak kebukupak Hmm Oke Kumpulono Bongkang soleh Berkumpulah kepada orang-orang soleh Ini bedanya ya Kita kumpul kebukupak dan kumpul orang soleh Beda sekali Orang-orang yang di level itu itu Baru melihat gerakannya saja Itu sudah menginspirasi kita Hmm Hmm Bahkan Beberapa pribadi itu Bikin iri Karena saya tidak pernah melihat beliau-beliau menguap Oh iya Ya kan Kan Aku ini bolak-balik menguap Terus siaran ini kan Kalau kelelahan dikit menguap Kebetulan kalau aku pas siaran disini itu Berangkatnya pasti selalu sudah capek Itu dia Aku ketipan Oh beliau-beliau itu Sangat jarang Ya tentu sebagai manusia Pasti Benar-benar Tetapi kok minimalis gitu loh Hmm Atau bahkan kok sudah tersembunyi gitu loh Oke Ya 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 Itu tentu bukan beliau setting atau jaib bukan ya Bukan Karena pasti energi tinggi Oke Energi tinggi itu Selalu vitalitas itu Bisa bekerja 24 jam non-stop Hmm Wow Nah saya punya teman-teman yang tidak usah Kelas para empu-empu yang tinggi ya Ini cukup seniman-seniman sejawat kami saja Ada pribadi yang sudah menjangkau di titik-titik tertentu Misalnya yang tidurnya itu sudah anggun gitu Begini ini Begini ini cukup mas Iya ya ya Mulut terkatup Jadi tidak wawah gitu Jadi itu bikin iri betul Iya Nah Kalau kita Ini Rombongan orang awam Memang Lebih baik Ojo cedak ke buku pak Dan lebih baik Wongkang soleh kumpulono Atau barang-barang yang Baik Saja yang engkau Atau hal-hal yang baik saja Untuk aman ya Kecuali nanti kita sudah menjadi pribadi yang khusus Hmm Yang bahkan Di tengah kerbau yang kotor pun Hmm Ia bukan cuma tidak tertulari Hmm Ketotorannya Hmm Ia malah ikut membersihkan kerbau itu Wow Hmm Maka kita Mengerti perjuangan-perjuangan Para Founding fathers kita Di sektor-sektor tertentu Misalnya Ada pesantren Yang malah didirikan di sebuah tempat-tempat Yang memang penuh tantangan Hmm Bukan tempat yang Orang-orangnya sudah baik Hmm Sudah memang Ah Sudah Marketplace-nya jelas Iya Iya ya Ini justru Seluruh segmennya tidak terbayangkan Sebagai sebuah segmentasi Hmm Disitulah beliau-beliau itu meletakkan Oke Sekolah-sekolahnya Hmm Mendekati justru Apa yang disebut Metaforal ya Iya Kebukupak ini tadi Oh oke Hmm Nah Kita cek saja kualitas kita ini Keamanan kita itu di tingkat apa Hmm Nanti kalau kita Main aman semuanya kan Iya sih Kebukupak ini gak ada yang Gak ada yang bersihin ya Bersihin Tapi itu masalah juga ya Untuk Seberapa Valid Penilaian diri kita Pada diri kita gitu Aku udah Udah melewati fase aman Belum sih gitu Ya Tetapi Semuanya butuh berlatih Iya sih Latihan pertama Ya Dekat Tilah Hal-hal yang baik Hmm Menjauhlah Kepada Soal-soal yang Kotor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya